Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini Kembali lagi ke channel youtube Juni Difyat Kali ini kita akan bahas tuntas pembelajaran 5 Sub tema 3 dari tema 6 Yang akan kita pelajari pada pembelajaran ini berupa 3 materi Yang pertama adalah menjelaskan isi teks penjelasan pada media elektronik Dan materi ini bersumberkan kepada muatan bahasa Indonesia Sedangkan benda isolator dan konduktor Materi kedua ini berdasarkan atau bersumber kepada muatan ilmu pengetahuan alam Dan yang terakhir adalah materi ketiga menjelaskan teknik pewarnaan dalam pembuatan gambar cerita Materi yang ketiga ini adalah materi yang bersumberkan kepada muatan SBDP Ketiga materi ini akan kita bahas tuntas pada video pembelajaran ini Oleh karenanya siapkan diri kita Cermati dan sikapi pembelajaran ini dengan baik dan benar Agar kamu mudah dalam memahami materi yang akan kita pelajari Yuk sama-sama kita bahas satu persatu dari materi yang ada Materi yang pertama adalah materi bersumber kepada muatan bahasa Indonesia Bisa dengan kompetensi dasar 3.3 dan 4.3 Di mana materi yang akan kita bahas adalah menjelaskan isi teks penjelasan pada media elektronik Setelah memperoleh informasi Kamu dapat menuliskannya kembali dengan bahasa kamu sendiri Kamu dapat menyampaikan informasi baik dalam bentuk cerita maupun ringkasan Berikut langkah-langkah dalam menulis kembali informasi teks Jadi yang namanya menjelaskan isi teks penjelasan atau teks eksplanasi pada media elektronik Sebelum-sebelumnya mungkin kita sudah mempelajari ya materi ini Tapi materi ini akan terulang dan terulang lagi sesuai dengan kurikulum yang ada Nah namanya juga informasi Nah informasi itu bisa kita sampaikan kembali Bisa menjadi dua hal ya Baik kamu menyampaikan informasinya Dalam bentuk cerita maupun dalam bentuk ringkasan Nah kalau kamu dalam menyampaikan informasinya dalam bentuk ringkasan Maka ada beberapa langkah dalam menulis kembali Informasi yang akan kamu sampaikan Yang pertama adalah Yang harus kamu perhatikan dalam menulis kembali informasi teks Yang pertama perhatikan judul dan tema dalam teks Jadi judul dan tema dalam teksnya itu harus kamu perhatikan baik-baik Judulnya apa dan temanya berkaitan dengan apa Yang kedua adalah Setelah kamu memperhatikan judul dan tema Yang kedua tentukan gagasan pokok setiap paragraf dalam teks Jadi kamu harus menentukan mencari gagasan pokok atau kalimat utama dari setiap paragraf yang ada pada teks tersebut Dan yang ketiga setelah menemukan pokok pikirannya adalah Kembangkan gagasan pokok menjadi sebuah cerita yang padu menggunakan bahasamu sendiri Jadi kita boleh mengembangkan gagasan pokok yang ada Atau kalimat utama yang kita dapatkan menjadi sebuah cerita yang padu menggunakan bahasa kita sendiri Kemudian yang keempat adalah Saat menulis kembali perhatikan keruntutan Nah keruntutan itu maksudnya urut Yang awal ditulis awal yang akhir ditulis akhir Maksudnya seperti itu Jadi dituliskan secara berurutan informasi yang kamu peroleh Jadi harus menulis informasinya itu secara berurut sesuai dengan informasi yang kita baca atau informasi yang kita peroleh Silahkan kamu menyampaikan informasi tersebut melalui dua hal Baik bentuknya cerita maupun ringkasan Tapi kalau bentuknya ringkasan Apa hal ini harus kamu perhatikan ya Agar ringkasan kamu bernilai tinggi dibandingkan ringkasan-ringkasan yang orang lain buat Dimana mudah ya Dalam menjelaskan isi teks penjelasan pada media elektronik Karena materi ini dalam menuliskan kembali informasi ini adalah sama halnya seperti Membuat ringkasan yang sudah kita pelajari di materi-materi sebelumnya Kita lanjutkan kepada slide berikutnya Di slide yang sedang saksikan ini adalah materi muatan ilmu pengetahuan alam Dengan kompetensi dasar 3.6 dan 4.6 Dimana materinya adalah benda isolator dan konduktor Isolator berarti menghambat panas Kalau konduktor berarti menghantarkan panas dengan baik Jadi dua benda ini terkadang ada dalam satu benda yang kita miliki yang ada di rumah Atau yang kita miliki di dua rumah pun ada juga Perhatikan benda-benda berikut Ada setrika ya Setrika Philip Di sini mereka Philip Kemudian ada lagi yang namanya Teflon Dua benda ini ada di rumah Yang satu digunakan untuk menggosok pakaian Yang satu digunakan untuk memasak Kita bahas dulu yang namanya setrika Setrika kalau kita perhatikan terbuat atau terdiri dari gagang Yang kita lihat nih yang saya geser-geser kursornya Ini merupakan gagang setrika dan lempengan setrika Lempengan itu yang paling bawah nih Yang bawah bagian yang tempat di mana kita gunakan untuk menggosok Jadi ada gagang ada lempengan setrika Nah setrika itu terdiri dari bahan plastik Bahan plastik itu berarti yang gagangnya ya Nah gagangnya itu terbuat dari bahan plastik Kemudian sifatnya hantaran isolator Jadi menghambat panas Karena dia bersifat isolator Dan kegunaannya dari gagang tersebut adalah untuk mengangkat dan menaruh setrika Nah kegunaan dari gagang setrika Kemudian lempengan setrikanya Kalau kita lihat perhatikan baik-baik di bagian bawahnya Terbuat dari bahan logam Sifatnya menghantarkan konduktor Atau menghantarkan panas Atau bahan yang baik menghantarkan panas konduktor itu Kemudian kegunaannya menghaluskan pakaian Jadi pakaian yang kita gosok Karena dia panas menghantarkan panas dengan baik Maka dia dapat menghaluskan pakaian yang lecak-lecak Lecak-lecak atau Pakaian yang baru selesai dicuci Kemudian yang kedua adalah teflon Nah benda ini mudah-mudahan ada nih di rumah kamu Karena ada juga orang yang gak suka pakai teflon ya Melainkan pakai penggorengan atau wajan Nah teflon terdiri dari dua Sama halnya kayak setrika Gagang teflon yang ini Yang sedang kita saksikan Kemudian alas teflon yang ini Alas itu yang tengah-tengahnya Baik atas Nah gagangnya itu terbuat dari plastik Seperti hal yang kita lihat Kemudian sifatnya menghantarkan isolator Jadi penghambat panas yang baik Kemudian sifat kegunaannya untuk mengangkat dan menaruh teflon Jadi kalau kita mau mengangkat makanan Masakan yang kita masak Dari masakan yang kita masak Nah ini gunanya dari dagang teflon Kemudian alas teflon Alas teflon yang ini ya Bahannya terbuat dari logam Sifatnya menghantarkan panas Atau yang baik sifat hantaran konduktor Kemudian kegunaannya untuk memasak makanan Nah memasak makanan banyak ya Contohnya ada masak telur Nah bisa disini masak telur Dan masak-masak lainnya Dua benda ini adalah benda yang berada di rumah kita Dan dua benda ini merupakan benda isolator dan konduktor Dua contoh benda yang termasuk isolator dan konduktor Ini mana mudah ya Dalam memahaminya ya Kalau nanti ada pertanyaan kamu Tentukan benda yang bersifat isolator dan konduktor Kamu mudah-mudahan bisa menjawab dari benda yang selain dua benda ini Kita lanjutkan ke slide berikutnya Di slide yang kita saksikan ini adalah Muatan SBDP dengan kompetensi dasar 3.1 dan 4.1 Dimana materinya adalah materi ketiga Materi yang terakhir pada pembelajaran kita Yaitu menjelaskan teknik Pewarnaan dalam pembuatan gambar cerita Nah ini ada tekniknya ya Ada dua teknik Teknik basa dan teknik kering Disini kita bahas kedua teknik tersebut Dalam mengwarnai gambar cerita Ada beberapa teknik yang dapat kita gunakan Di antaranya sebagai berikut Teknik basa dan teknik kering Apa bedanya teknik basa dengan teknik kering? Nah kalau teknik basa itu adalah Contoh pewarna yang menggunakan teknik basa adalah Cat air Selain cat air kita juga membutuhkan kuas Nah seperti hal yang pada gambar ini Menggunakan kuas ya Gelas, air, palet, dan kapas Palet itu tempat Tempat catnya ya Kalau kapas untuk membersihkan Cat yang kita berikan ya Itu kegunaan dari kapas Sedangkan kalau teknik kering Nah kalau teknik basa tadi ya Menggunakan kuas, gelas, air, palet, dan kapas Kalau teknik kering itu Kita dapat langsung menggambar Sekaligus mewarnai cerita pada kertas Teknik kering itu Menggunakan yang namanya Kayon Pensil warna Dan spidol Dua hal ini adalah Teknik pewarnaan dalam Pembuatan gambar cerita Tergantung kamu menggunakannya Untuk apa Bisa teknik basa Atau teknik kering Terus yang paling mudah Yang mana? Jelas teknik kering Yang biasa digunakan oleh Pelajar-pelajar setingkat SD Karena kalau teknik basa itu Membutuhkan modal yang besar Tidak sedikit uang yang dikeluarkan Dan harus berhati-hati Membutuhkan ketelitian dalam Mewarnainya Jadi tingkat kesulitannya Agak susah Kalau kita menggunakan Teknik basa Kita lanjutkan Ke slide berikutnya Setelah kita Menyaksikan video Pembelajaran Ketiga materi tersebut Cobalah kamu jawab Tiga pertanyaan ini Yang merupakan latihan soal Yang ada dalam Pembelajaran ini Tiga hal soal ini adalah Soal-soal yang diambil Dari materi-materi yang tadi kita Sudah bahas satu persatu Baik nomor satu Dua dan tiga Yang pertama Menulis kembali informasi teks Ini bersumber kepada Muatan pelajaran basa Indonesia Kemudian nomor dua Contoh benda yang memiliki Sifat isolator dan konduktor Bersumber kepada Muatan pelajaran ilmu pengatauan alam Dan yang terakhir adalah Teknik menggambar Yang barusan kita saja lewati Di slide sebelum ini Dan merupakan Muatan pelajaran SBDP Tiga hal ini kamu jawab Usahakan dalam menjawabnya Menjawab sesuai dengan Kemampuan kamu sendiri Tanpa meminta Atau menerima Bantuan dari orang lain Demikianlah Belasang materi Pembelajaran 5 Sub tema 3 Dari tema 6 Yang dapat saya berikan Semoga dapat menambah Ilmu pengatauan kamu Tetap sehat Tetap jaga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!